Ion Mall BSD Tangerang ditutup sementara setelah ditemukan dua karyawan tenan reaktif COVID-19. Penghentian operasional Mall BSD tersebut berlangsung hingga satu minggu ke depan. Situasi di Ion Mall BSD Tangerang Selatan relatif sepi pada Kamis yang kemarin. Hanya ada beberapa petugas kebersihan dan petugas keamanan yang berjaga. Terhitung mulai Kamis kemarin, Ion Mall BSD ditutup sementara setelah dua orang pegawai tenan dinyatakan reaktif COVID-19. Penghentian operasional Ion Mall BSD rencananya berlangsung hingga satu minggu ke depan. Selama ditutup, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh area mall. Tindak lanjut dari temuan kasus dua orang reaktif COVID-19, seluruh karyawan Ion Mall BSD akan menjalani rapid test yang terbagi menjadi beberapa gelombang. Dari Tangerang Selatan, Unung Purnomo, I News melaporkan.